Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa penutupan saluran pembuangan limbah milik PT. KHTX diwarnai aksi adu merut dengan tim Satgas Citarum Harum. Saat itu petugas sendak membongkar serta menutup pembuangan limbah cair yang dibuang ke aliran sungai Cikijing, Kabupaten Bandung. Satuan tugas Citarum Harum mulai dari aparat TNI serta penggiat lingkungan mendatangi tempat pembuangan limbah cair milik PT. KHTX di aliran sungai Cikijing, Ranja Ekek, Kabupaten Bandung yang bermuara ke sungai Citarum. Aksi penutupan saluran limbah sempat terhambat adu mulut tim Satgas Citarum Harum dengan PT. KHTX yang mempertanyakan penutupan saluran limbah. Kamu orang-orang Sunda ini loh, mana yang terjadi orang Sunda? Kamu orang mana? Orang mana? Bro Kerto? Ya pantas lah kamu kalau ngurusak di Jawa Barat. Ya, pantas kamu ngurusak di Jawa Barat. Yang orang Sunda sadarlah, kamu harusnya yang ngotot sama yang punya publik ini. Berbaiknya itu, gitu loh. Menurut Komandan Sektor 21 Citarum Harum, Kolonel Yusep, limbah pabrik ini berwarna hitam dengan aroma menyengat dan pernah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup serta ke Polisian. Namun setelah diperiksa, hasilnya masih sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan. Meski begitu, Satgas Citarum Harum tetap menutup pembuangan limbah cair ini guna membersihkan aliran sungai Citarum yang menyandang predikat terkotor di dunia. Tak, lubang pembuangan limbahnya saya tutup. Karena apa? Karena saya diamanatkan oleh PP Pres sebagai dan sektor untuk melokalisir sumber pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah pabrik KHTK ini. Sampai kapan ini ditutup sampai pihak pabrik membetulkan pengelolaan IPAL-nya. Nanti kalau sudah betul, baik satu hari, dua hari, seminggu, dua minggu, laporkan lagi ke saya, kita akan cek sama-sama lagi. Kalau sudah benar-benar bersih, kita buka lagi. KHTK merupakan salah satu pabrik tekstil terbesar di Jawa Barat yang menyumbangkan limbah cairnya ke Sungai Citarum. Penutupan tempat pembuangan limbah cair ini pun diharapkan tidak berdampak bagi para kustomernya. Si ke laboratnya yang ke Vietnam, India itu kita lakukan tes. Dan biaya itu juga untuk tes itu kita nggak sedikit. Nah itu untuk demi ngejar langganan atau kustomer itu percaya sama KHTK. Tapi dengan ya kita mudah-mudahan buyer itu bisa mengerti problematik yang terjadi saat ini. Jadi intinya kita udah itikat baik untuk pengolahan limbah, bahkan baku umut itu bisa dites secara laborat, secara SOP yang benar. Kita sudah pas, Pak. Nanti ya mudah-mudahan ini tidak berimba seburuk bagi perusahaan kami. Mudah-mudahan seperti itu aja, Pak. Satgas Citarum Harum menemukan lebih dari 20 pabrik membuang limbah cairnya langsung ke aliran anak sungai yang bermuara ke Citarum. Meski memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, hasilnya masih banyak pabrik tidak sesuai dengan aturan. Lezitya Prasajal, Bandung TV